ada in my life faktonya imunisasi si bayi jadi hari ini jadwalnya ayna imunisasi dpt1 di usia yang kedua bulan nah sebelum otw aku mandiin dulu ini udah aku mandiin, udah aku kasih telon juga tapi belum aku pakein baju karena mau aku minumin susu dulu dan sekarang tuh udah gak pake gurita nah ini ayna udah lapar, ini aku kasih susu dulu biar gak rewel nah ini udah kenyang, udah mulai ngoceh-ngoceh sekarang mau aku pakein baju dulu, taraaa jadi outfitnya tuh pake gamis aja ya deh biar anget sebelum aku pakein kerudung, mau aku pakein skincare dulu dari Bimi jadi tujuannya untuk menjaga kelembapan kulit bayi dan menjaga peruntusan juga btw ini tuh nangisnya karena gak mau dididurin biasanya emang kalo abis nyusut tuh aku genong-genong sampe pulas nah ini aku ratain dulu, ini gak cuman dipakein di muka aja ya bisa juga di ruang popok, daerah yang berlipat kayak leher, paha, atau selangkangan bayi ini udah aku pakein kerudung, udah bobo juga oke langsung aja kita otw dari rumah kebidan itu lumayan deket, cuman beda desa btw ini tuh sore jam empatan jalanan tuh disini sepi banget nah udah sampe, pas nyampe tuh kirain aku sendirian soalnya udah kesorean tapi pas masuk ternyata di dalam tuh rame jadi kita di luar dulu, ngantri dulu gak lama kita masuk, terus mau nimbang dulu nah kakaknya juga mau ikut nimbang kakaknya tuh tiba-tiba turun sedangkan Aina ditimbang itu 5,9 alhamdulillah naik 1 kilo lebih bulan kemarin itu 4,6, sekarang udah mau 6 kilo nah pas gilirannya disuntik, nangis jengker paling gak tega banget kalo ngeliat anak tuh disuntik guys nah udah selesai, sekarang waktunya pulang di jalan malah tidur alhamdulillahnya tadi tuh udah minum susu jadi cuman nangis sebentar mudah-mudahan abis ini tuh gak demam ya soalnya aku tuh paling takut banget kalo anak demam sampe di rumah kakaknya tuh tadi langsung berangkat ngaji nah sekarang udah pulang dan pas sampe rumah Aina bangun dan nangis jengker karena pahayanya kesakitan sedih banget halo hap halo hap halo hap halo hap